Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, 7 fakta menarik klub baru Cristiano Ronaldo, Alnas Saudi Arabia. Pemain mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya resmi bergabung dengan klub Saudi Arabia, Alnas yang diumumkan via Instagram Sabtu 31 Desember 2022. Banyak dari kita yang tidak tahu profilnya, sejarah dari klub Alnas yang berhasil mengikat Cristiano Ronaldo dengan kontrak selama 2,5 tahun dengan nilai kontrak fantastis senilai 3,3 triliun rupiah per tahun. Nah, berikut profil dan deretan fakta menarik seputar klub Arab Saudi Alnas yang jadi klub terbaru Cristiano Ronaldo yang rangkum dari berbagi sumber. 1. Didirikan oleh 2 bersaudara Alnas didirikan pada tahun 1955 oleh 2 bersaudara Hussein dan Zaid Al-Jaba di rumah mereka di jalan Al-Ataif Kota Riyadh Arab Saudi. Alnas sendiri dalam bahasa Arab memiliki arti kemenangan. Nama ini banyak digunakan oleh klub di Semenanjung Teluk Tengah. Awalnya Alnas merupakan klub amatir. Klub ini kemudian mendapatkan promosi ke Divisi 1 Liga Arab Saudi pada tahun 1963. 2. Warna kuning dan biru jadi ciri khas Kostum Alnas didominasi dua warna yakni kuning dan biru. Warna kuning emas menggambarkan lautan gurun pasir di Semenanjung Arab. Sementara warna biru menggambarkan warna air laut yang indah yang bisa diartikan sebagai keindahan permainan sepak bola yang mereka mainkan. 3. Klub Tersukses di Liga Profesional Arab Saudi Alnas merupakan klub tersukses di Liga Pro Arab Saudi. Mereka telah 9 kali memenangkan gelar juara Liga. Klub Alnas ini memiliki jurukan Faris Nadi yang artinya Ksatria Nadi. Satria Nadi ini juga telah 6 kali menjuarai trofi Piala Raja, dan 3 kali menjuarai Piala Federasi dan Piala Putra Mahkota, dan 2 kali mengangkat Piala Saudi Super Cup. Puncaknya di tahun 1998 saat mereka menjuarai kejuaran sepak bola Asia sekaligus merengkuh Piala Asian Super Cup. Di Piala-Piala Champions Asia keinginan tertinggi Alnas adalah menjadi runner-up di tahun 1995. 4. Memiliki Rival Sekota yaitu Al-Hilal Kota Riyadh memiliki 3 klub besar yang saling bersaing di kompetisi Liga Pro Arab Saudi. Selain Alnas ada Al-Shahab dan Al-Hilal. Klub Al-Hilal merupakan musuh bebuyukan dari Al-Nasr. Perjumpaan keduanya di pertandingan Liga layaknya pertandingan El Clasico antara Real Madrid dengan Barcelona. 5. Stadion Msool adalah kandang Al-Nasr Al-Nasr memiliki stadion bernama Mersool yang menjadi kandang mereka. Stadion ini memiliki kapasitas 25.000 kursi penonton. Stadion ini juga menjadi stadion pertama di wilayah Asia yang menjadi tempat penyelenggaraan kejuaraan antar klub dunia pada tahun 2000 lalu. Al-Nasr yang mewakili benua Asia ikut dalam kompetisi kejuaraan ini meski harus menerima ketalahan atas Real Madrid dan Corinthians. 6. 6 pemain Al-Nasr bermain di timnas Arab Saudi Saat memperebutkan Piala Dunia 2022 Qatar, ada 6 pemain Arab Saudi yang berasal dari klub Al-Nasr. Dari 26 pemain Arab Saudi yang berlaga di Qatar ada 6 pemain Al-Nasr seperti Sultan Al-Ghanam, Abdullah Al-Amri dan Abdullah Madu yang membela Panji Farisnay. 7. Pemain dan pelatih dunia di Al-Nasr Meski terhitung bukan sebagai klub terkenal di dunia, ada cukup banyak pemain bola yang pernah bermain untuk Al-Nasr. Salah satunya bekas keeper Arsenal, David Ospina yang hingga kini jadi keeper utama. Sebelumnya keeper eksentrik asal Kolombia, Rene Higuwita yang terkenal dengan tendangan kalajengkingnya pernah merumput di Stadion Mrs. Sool dari 2011 hingga 2016. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, comment and subscribe.